Nah, di malam hari ini di Alchemy by Alteracademy kita akan membahas mengenai self-reless deployment pada Google Cloud bersama Mas Pahlevi Fikri Aulia. Jadi, nanti yang akan kita bahas itu adalah seperti pengendalian self-reless itu seperti apa kemudian Cloud Run dan Cloud Function itu juga seperti apa sih gitu kan hingga deployment aplikasi ke self-reless gitu. Nah, namun sebelum ke materinya mungkin kita akan kenalan dulu sama Mas Pahlevi Fikri. Jadi, Mas Pahlevi Fikri Aulia ini lulus dengan gelar ilmu komputer dari Universitas Teknologi Nanyang ya di Singapura. Nah, Mas Pahlevi ini memulai karir di IBM Singapura dengan sambil mengambil gelar master ya di National University of Singapura tempatnya di Infocom Security. Kemudian Mas Pahlevi melanjutkan karirnya sebagai software engineer di Work Application. Lalu, 4 tahun berikutnya Mas Pahlevi menjadi senior software engineer dan kemudian menjadi CTO di Hitchab. Nah, siapa sih nggak tahu Hitchab ya? Jangan kuliahku dulu ini tutorial di YouTube banyak nih favorit, apa namanya, CW-CW hijaber ya. Nah, finally di tahun 2019 lalu, Mas Pahlevi bergabung dengan ruang guru sebagai head of engineering dan sejak Maret 2022 kemarin, sampai sekarang ya Mas Pahlevi akhirnya menjabat sebagai associate vice president gitu, apa namanya, di ruang guru. Oke guys, kita stoppah Mas Pahlevi Fikri. Hai Mas Pahlevi. Halo. Hai Mas Pahlevi, gimana kabarnya? Apa kabar? Baik. Baik ya. Baik, ya. Baik, ya. Oke, Mas Pahlevi, teman-teman nggak sabar ya untuk bisa menyemak materinya Mas Pahlevi pada malam hari ini. Teman-teman, mungkin kalau misal ada pertanyaan ya, nanti bisa dilayangkan di slide-do, pakai slide-do ya, di link nanti yang akan di-share oleh kamu di chatbok. Atau mungkin nanti bisa berinteraksi langsung ya secara live, gitu, angkat tangan, nanti kita akan memberikan kesempatan itu ke teman-teman. Oke, kalau gitu aku persilakan Mas Pahlevi untuk sharing pada malam hari ini. Terima kasih. Ya, thank you. Sebelumnya pengen kenalan sama background teman-teman dulu, mungkin bisa kasih chat. Teman-teman yang udah ada pengalaman megang cloud, boleh bilang ya. Yang belum, tolong bilang tidak ya. Wah, separuh-separuh nih, menarik. Oke, mungkin bayangkan teman-teman misalnya sudah bisa membuat aplikasi ini. Terus aplikasi itu pengen bisa dipakai oleh orang lain. Yang teman-teman perlu lakukan adalah nge-upload aplikasi itu ke server. Server itu apa? Server itu sebenarnya komputer, gitu ya. Bisa aja pakai komputer saya sendiri juga bisa, gitu. Asalkan komputer saya selalu connected ke internet, nyala 24 jam, kan nggak pingin juga ya, ada yang visitor datang jam 12 malam, eh, nggak bisa, down. Kenapa? Komputernya mati. Jadi, server harus nyala terus, koneksinya, koneksi internetnya harus bagus ya. Nggak pingin kayak, oh, nggak bisa, connect, kenapa? Oh, wifi-nya down, gitu kan. Jadi, biasanya memang disimpan di data center. Nah, kalau yang sebelum ada cloud, ketika kita ingin nge-hold sesuatu, ya tentunya kita perlu membeli server fisik. Membeli komputer, lah. Kita akan tentukan speknya seperti apa, RAM-nya berapa, CPU-nya berapa, kabel-kabelnya tuh disambung-sambungin, disk-nya berapa, terus nanti kalau disknya mau penuh, harus kita ganti. Atau mungkin kalau kena petir, kebakar, harus kita ganti juga. Terus misalnya, traffic-nya tiba-tiba naik nih, rame, gitu. Eh, kita server-nya cuma satu. Gimana nih? Ya, ya mau nggak mau harus beli lagi, gitu. Untuk beli berwaktu. Padahal, visitor-nya udah datang, udah rame, udah populer, nggak bisa website kita down, karena, ya tadi, belum datang server yang baru, gitu. Begitu pula sebaliknya, kita udah rame nih, kita udah punya 100 server, kemudian, nggak laku lagi website kita, nggak populer lagi. Terus, 100 server itu mau buat apa? Apakah kita buang, atau kita jual, gitu kan? Jadi, memang agak repot di situ. Ya, plus minus ya. Nah, sedia ada cloud, bayangkan cloud itu kayak third-party provider, yang pemain besarnya itu ada Google, ada Microsoft, ada AWS Amazon, dan lain-lain. Di sini kita akan bahas Google-nya. Jadi, ibaratnya kayak, Google itu memiliki komputer, mereka punya banyak banget komputer, yang mereka sewakan ke kita. Kita tinggal bilang ke Google, kasih credit card kita, terus, nanti, nanti, kita tinggal bilang aja, tolong, nyalakan satu server dengan spek seperti ini, gitu. Nanti akan dinyalakan. Nih, saya mulai dari yang paling basic dulu, Compute Engine, atau mungkin, lebih dikenal dengan virtual machine. Kita belum masuk ke, ini ya, belum masuk ke serverless. Jadi, mulai dari yang susah dulu, nanti di serverless akan gampang. Ini dashboard-nya Google Cloud. Teman-teman bisa masuk, sebenarnya bisa registrar sendiri ya. Registrar sendiri, nanti akan dapat 300 dolar, voucher discount. Jadi, ada free 300 dolar kredit, buat teman-teman bisa main-main. Bisa eksplor banyak banget. Ini Google Cloud, ini servisnya banyak banget, ada database, ada, bukan cuma ini ya, ini masih ada, masih ada more products. Kalau di klik, lebih banyak lagi, gitu. Ya, macam-macam. Database, big data, itu ada juga di sini. Misalnya kayak big, big query, kita bisa nge-query data, ukurannya terabyte, bukan cuma megabyte, bukan cuma gigabyte, tapi terabyte, dalam waktu sangat sempat. Dalam waktu beberapa detik aja, data-nya udah keolah. Nah, banyak banget di sini. Nah, kita cuma akan bahas bagian, yaitu, kita mulai dari compute engine. Ini yang paling basic ya. Compute engine. Yang saya bilang tadi, saya pingin punya server. Saya nggak punya. Oke, saya tinggal minta ke Google aja. Ini, create instance. saya tinggal bilang, komenternya mau dinamain apa? Demo, presentasi. Kemudian, lokasinya di mana nih? Kita tinggal tentuin, mau di Jepang, mau di Singapura, mau di Jakarta, tinggal pilih aja di sini. Saya mau di Jakarta, Jakarta deh, dekat. Gitu kan. Jakarta pun juga ada beberapa lokasi ya. Ada beberapa data center. Jadi, kalau data center yang 2A ini kebakar, masih ada yang B sama C gitu. Terus, speknya seperti apa? mau, oh, terlalu kecil ya. Zoom. Oke, speknya seperti apa? Mau, sangat powerful, atau mau yang murah. Misalnya, kalau yang ini nih, ini pakai ARM CPU. Ini N2. N2-nya pun macam-macam. Ada yang 2 CPU, 8 GB memory. Ada juga yang lebih gede gitu. Mau sampai, 128 CPU, sama 500 GB memory. Itu juga bisa. Tinggal klik aja, ya nanti tinggal bayar ya. Makin mahal. Di sini saya mau nyoba yang, di sini ada harganya nih, 4.000 dolar sebulan. Kalau mau, pakai yang gede, segini. Nah, sekarang saya mau nyoba yang kecil aja. Pakai, pakai N2, pakai E2. Ini di sini juga ada macam-macam series ya. Kayak, ada yang memory optimize, ada yang CPU optimize, macam-macam. Di sini saya kecil aja. 0,2 sampai 2 V CPU, RAM-nya 1 GB. Di sini akan kelihatan harganya. Dan harganya ini, billing-nya, bukan per bulan ya. Tapi per detik atau per detik, kalau nggak salah. Jadi kalau komputernya, saya nggak akan bayar 9 dolar. Tapi, tergantung, kalau cuma nyala 10 menit ya, ini dibagi sama 30, dibagi sama 24, dibagi sama 60, ya gitu lah. Jadi, billing-nya nggak segini. Jadi, di sini saya cuma mau demo, nanti setelah demo selesai, saya matiin aja. Akibatnya, nggak akan kena 9 dolar itu. Terus, bisa milih. Tadi yang saya bilang ya, mau GPU optimize juga bisa nih. Mau bikin machine learning, butuh GPU bagus, juga tinggal pilih aja, mau apa GPU-nya. Oke, di sini saya milih OS-nya. Bisa milih. OS-nya mau pakai apa? Saya nggak biasa pakai Debian. Milih Ubuntu aja. Windows juga ada di sini. Ubuntu versi berapa, tinggal pilih. Hard disknya berapa, tinggal pilih juga. Select. Terus, mau dibuka, HTTPS sama HTTPS. Jadi, orang bisa mengakses server saya. Ini tergantung ya, kalau servernya cuma buat personal, nggak pingin bisa di, nggak pingin membuat website yang bisa diakses oleh publik, yaudah matiin aja, supaya aman. Tapi di sini saya pingin bikin yang bisa diakses oleh publik. Udah, create. ada yang kosong tadi. Oh, ini. Oke, mungkin bukan pakai E2 ya. Saya pakai yang lain. Create. Nah, ini udah dibikin nih komputernya. Nyala. Butuh berapa lama? Cuma butuh 1-2 menit ya. Nggak lama. Cuma, saya udah bikin tadi. Ada dua, yang satu di US, satu lagi di, sort is 1. Ini di Singapura. mungkin sambil nunggu ya, saya jelasin dulu. Jadi yang saya lakukan tadi, minta ke Google, mesin, dengan OS-nya saya pilih ya tadi. OS-nya saya pilih, kemudian, data center-nya di mana, kita pilih. Kemudian network-nya, tadi, firewall, firewall, Google-nya juga saya pilih. Spec-nya juga saya pilih ya. Spec hard disk-nya. Dan seterusnya. nanti yang akan saya dapet, ini udah jadi ya. Tadi yang mana ya? Demo presentasi ini kayaknya. Ini saya sudah punya server, di Jakarta ya tadi. Saya ingin masuk ke server saya. Tinggal klik di sini, SSH. Dengan cara ini, komputer saya ini akan, bisa connect, via terminal, ke server yang ada di Jakarta. Saya di Depok, ini di Jakarta. Saya nggak tahu fisiknya di mana. ada di data center mana, saya nggak tahu. Saya cuma tahu, virtual mesinnya ada. Dan bisa saya pakai. Kita tunggu sebentar di sini. Tapi nanti akan kita dapetin, OS yang masih kosongan ya. Tadi kan milih Ubuntu ya. Gini masih kosong. Ubuntu nggak ada apa-apanya. Nggak ada golangnya, nggak ada javascript-nya, nggak ada apa-apa macam-macam. Nanti perlu kita install satu-satu. Nah, sambil menunggu itu, saya ingin tunjukkan demo aplikasi, yang akan kita bikin ya. Yang coba kita nanti akan deploy. Ini very simple golang. Code ya. Nggak harus pakai golang, cuma, ya golang itu bahasa yang sangat simple, jadi gampang. Gampang menjelasinnya lah. Nah, di sini ada fungsi Fibonacci. Fibonacci itu, kalau belum pernah lihat, Fibonacci itu data-nya. Jadi, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Data-nya kayak apa? Data-nya itu, ini 2 yang pertama pasti angka 1. Terus yang ini adalah penjumlahan dari 2 angka sebelumnya. 1 tambah 1. 3 ini adalah penjumlahan dari 2 angka sebelumnya. 1 tambah 2 sama dengan 3. 5 juga sama ya. 2 tambah 3, 8 sama dengan 3 tambah 5. Ya, simple. Cuma buat simulasi aja. Dan di sini saya sengaja bikin yang nggak efisien. Jadi, ini code-nya nggak efisien. Pakai recursive untuk Fibonacci. Recursive itu nggak efisien. Nanti sampai Fibonacci 50 pasti akan lambat banget gitu. Terus di sini saya bikin HTTPServer ya. Ini root-nya, slash. Kemudian dia menerima parameter, 6, dan dia akan menghitung Fibonacci dengan Fibonacci dengan direct ke 6 itu. Jadi, kalau Fibonacci 1, output-nya 1. Kalau 6-nya 2, output-nya 1. 6-nya 3, output-nya 2, dan selanjutnya. Kemudian buka port 8080. Sangat simple. Tapi coba saya jalankan dulu aja. Cloud. Ini cara menjalankan golong code. Oke, sudah jalan. Tadi ada di port 8080. Terus kemudian tadi minta parameter berupa 6. Ini ya, ada 6 sama dengan 30. Ini akan menghitung Fibonacci ke 30. Ini Fibonacci kedua. Ini Fibonacci yang bersama. Ini Fibonacci ke 3 gitu ya. Ini ke 30. Tapi kalau Fibonacci ke 50, 50 sama banget. 40 pun juga 42 gitu ya. Itu cukup butuh waktu. 44. Ini masih loading ya. Masih loading. Tunggu sebentar. Dapat hasilnya. Nah, aplikasi ini akan kita coba deploy ke Google Cloud. Oke, nah ini code-nya. Tadi kita punya, code-nya jalan di komputer saya ya. Makanya pakai localhost. Tadi bukannya pakai localhost 8080. Localhost itu artinya komputer saya. Teman-teman nggak akan bisa tuh, pakai server ini. Teman-teman buka localhost 8080. slash 630. Nggak akan keluar apa-apa. Karena ini masih, code-nya masih di komputer saya. Supaya teman-teman bisa akses, maka perlu di deploy. Nah, tadi kita udah punya server nih. Kita sudah punya server di Jakarta. ini Ubuntu. Masih kosong. Kalau jalan go gitu nggak ada. Go-go itu nggak ada. Belum ada, belum ke-install. Jadi perlu kita install. Ubuntu install golang. Cari tutorial-nya. Kita copy. Cara install-nya. Ini pakai snap ya. Apalagi. Kalau pakai Java, ya berarti perlu install Java. Kalau ada dependensinya nih, butuh database, ya kita juga harus install database-nya. Semuanya harus setup. Termasuk security-nya ya. Security-nya juga perlu kita handle. Tunggu sebentar. Nggak lama. Ini install-nya bukan jalan di komputer saya ya. Ini di komputer di Jakarta. Di data center di Jakarta. Otomatis, koneksinya juga cepat. Nih. Mau install macam-macam, mau download video, gitu juga sangat cepat. Nah, udah ada go. Tinggal kita bikin code-nya nih. Tadi. Saya copy code-nya ke sini. Bukan cara yang bagus ya. Kalau idealnya, nanti ada CICD, macam-macam lah. Cuma ya ini untuk simplify. Saya copy aja. Port-nya saya ganti, bukan 8080, tapi port 80. Default port. Ini, kalau saya jalankan, nggak bisa. Harusnya. karena dia pakai port 80, di mana port 80, ya ini error-nya. Ini error-nya. Cuma error-nya nggak saya perlain, jadi dia, jadi nggak kelihatan. Kalau mau kelihatan error-nya, kita perlu gini. ini kelihatan. Port 80, nggak bisa dipakai, karena permission-nya ditolak. Cara supaya bisa dibuka, yaudah pakai sudo aja. Nah, ini udah jalan. Tapi gimana cara aksesnya? Apakah pakai localhost? Nggak. Karena ini, localhost kan komputer saya. Saya perlu tahu, alamat komputer server di Jakarta itu berapa. Nah, di sini, di bagian bawah, ada yang namanya external IP. Nah, external IP itu alamat IP. Jadi, belum pakai domain ya. Bukan kayak www.something.com gitu ya. Belum, belum sampai situ. Kalau mau bikin domain juga sebenarnya simple. Tinggal beli aja domain-nya, terus di-map ke IP ini, di DNS. Cuma sekarang ya, kita baru cuma punya IP. Ini kalau dibuka, ini akan connect ke komputer saya di Jakarta. Agak lambat, berlainnya. Oh, ini ada yang udah mencoba mengakses. Ya, dan ini yang akses, ini yang bikin lambat. Jadi, ada yang mencoba membuat Fibonacci ke-50. Fibonacci ke-50 itu lama banget ya. Karena ada satu orang yang buka ini, akibatnya loading-nya jadi lambat. Walaupun saya minta ke-30 gitu, ini lambat banget. Nah, ini masalahnya nih, salah satu isinya ya. Ada satu orang yang, oke, ini udah selesai. Dapat ke-30. Nah, dapat angkanya. Nah, teman-teman bisa coba juga. silahkan buka link ini. Tapi jangan gede-gede angkanya ya. Kalau gede nanti, ya ini ada yang coba 30. Coba ganti yang lain. 2, 3, 4 gitu. 3, 4, 5, 4, 5 lambat. Dan karena lambat, pasti teman-teman yang mencoba mengakses IP ini sekarang pasti juga loading-nya lama. Satu orang membuat semuanya jadi lambat. Nah, ini aplikasi simple kita yang udah kita bikin. Ada yang buka 57. Nah, ini lama sekali nih. Nah, jadi, kita udah belajar 101 tentang virtual machine ya. Ini negatifnya adalah kita scaling-nya manual. Tadi, ada yang coba akses. Belum-belum kalau kita pertimbangkan ini di-publish ke Twitter. Terus viral. Banyak banget yang akses. Yang akses bisa iseng-iseng ngasih Fibonacci ke 400. Yaudah. Yang lain nggak bisa akses gitu. Sekalinya manual. Sebenarnya bisa aja. Kita tambah server-nya. Ini ada yang namanya replication group. Namanya apa? Lupa di di Google ya. Tapi intinya bisa direplika. Ini bisa di-copy. Jadi, 5, 10, 100 itu juga bisa. Tapi masih cukup ya agak manual lah. Agak lepot di situ. Ini compute engine. Mungkin sampai sini dulu kalau ada pertanyaan silahkan chat dulu sebelum masuk ke Cloud Function. Atau di slide-u kalau ada pertanyaan. iya hati-hati dengan tagian ya. karena nanti akan kita lihat ketika pakai server-mullers. Nanti kita bisa yang namanya auto-scaling. Jadi, kalau server-nya tinggi nanti akan bikin server-nya sendiri nih. 5, 10, 100 gitu. Nah, kalau gak hati-hati bisa jebel nih tagiannya. Bisa 1 juta, 10 juta, 100 juta, bisa juga. Kalau mau safe pakai, bukan pakai debit ya. Eh, bukan pakai credit card, tapi pakai debit card. Apalagi sekarang kan banyak ya yang bisa bikin virtual debit card. Yaudah, kalau pakai ya mungkin tanpa-tanya buat merek ya. Kan ada banyak ya. Digital banking. Itu kita bisa bikin wallet-wallet kan. Wallet-nya kita isi 100 ribu gitu. Yaudah, wallet-nya itu ada debit card-nya. Itu yang dipakai buat GCP. Jadi gak akan tembus dari 100 ribu. Yang lain mungkin agak belum nyambung. Nanti saya bahas berikutnya ya. Untuk bikin HTTPS juga bisa sebenarnya. Tapi kayaknya belum di setup ya. Again, ini manual ya. Ini kalau dibuka HTTPS kayaknya belum bisa. Ya, perlu setup. Nanti kalau pakai server-nya, itu HTTPS-nya udah by default ada ya. Jadi praktis banget. Oke, kita lanjut ke Cloud Function. Yang paling gampang banget. Tadi kita punya code. Tadi repot ya. Harus install satu-satu. Harus copy code-nya manual juga ya. Harus scaling-nya juga masih manual. Kalau pakai Cloud Function, sangat-sangat mudah. sama caranya di sini. Tinggal kita cari aja Cloud Function. Atau search di atas. Cloud Function. Nanti akan masuk ke sini. Di sini function ya. Function ini bayangkan kayak function biasa di bahasa pemodaman ya. Code saya tadi memiliki function. Function main sama function Fibonacci. Yaudah. Kita cuma perlu ngasih function itu ke Google. Kita nggak perlu ngasih tahu golangnya. Nggak perlu install golangnya. Nggak perlu install HTTP server atau apapun. Atau OS-nya. Kita nggak perlu peduli dengan itu. Google cuma peduli sama function-nya apa. Jadi code-nya apa. Yaudah. Ini ada. Sama kayak tadi ya Fibonacci. Cuma ada modifikasi dikit. Kalau sebelumnya pakai HTTP server default-nya golang. Di sini agak beda pakai namanya functions. Ini punya GCP. Cuma itu bedanya. Sisanya sama proses. Bahkan kayak header di sini parameter di sini itu juga sama proses. Ini saya copy. Code-nya aja yang di copy. Kemudian tinggal bikin create function. Function-nya apa namanya ini? Ini saya namain Fibonacci 2. mau di host di mana? Di Asia Southeast 2 di Jakarta. Apakah butuh authentication? Nggak butuh. Siapapun bisa mengaksesnya. Terus bisa milih spek-nya. Mau dikasih memory berapa? Mau gede? Atau mau kecil aja? Saya pilih kecil. 128 atau naikin dikit ya. 512. CPU-nya berapa? CPU-nya 2. Terus timeout kalau berapa lama nggak balik respons-nya. 60 second udah cukup aman. Konkaransi ini mungkin nggak sekitar bahas. Nih, menarik. Auto-scaling. Dia bisa nge-scale dari 0 sampai 100. Jadi ketika tidak ada traffic itu dia akan 0. 0 artinya saya nggak ada bertakir. Bagian sama sekali. Gratis. Tapi begitu ada traffic dia bisa naikin. Kalau traffic-nya gede banget, bisa sampai 100. Ini kita bisa set ya. Mau 10 atau mau sampai 10 ribu itu juga bisa. Saya aman aja 10. Terus sisanya kayaknya cukup. Nggak. Pakai default-nya aja nggak perlu kita ganti. Next. Nah, code-nya. Ini code-nya tinggal kita copy ke sini tadi. Ini udah ada online editor ya. Bisa kita copy. disini entry point-nya perlu disamakan dengan nama disini. Fibonacci. Ya, intinya ngasih tawar lah. Fungsinya apa? Oh ya, bahasa pembeglamannya perlu diganti ya. Ini ada banyak yang supported. Ada Golang, .NET, Java, Node.js, Python, Ruby. Ya, nggak semua bahasa pembeglaman ya. Kayak apa yang nggak ada. Ras, nggak ada. Elixir, nggak ada. Tapi Golang ada. Kita pilih Golang. sebentar ya. Tadi udah pake Node.js ya. Kita bikin lagi sebentar. Dua, fungsinnya Fibonacci. Dua, motor di Jakarta. Sword is dua. Kalau sword is satu itu Singapura ya. Terus, speknya, naikin dikit CPU-nya 0 sampai 100. Oke lah. Next. Kita ganti Golang. Atau setinggal di-copy. Copy ini. Dan disini entry point-nya bisa makan dengan nama function yang ingin dipanggil sebagai entry point. Sudah? Tinggal klik deploy. Udah, udah selesai. Jadi nggak, again, nggak perlu install Golang. Nggak perlu masuk ke VM, install apapun. Cukup copy-paste function-nya. Ini butuh waktu ya. Jadi, sekitar 2 menitan. Dia akan bikin image-nya, akan nge-deploy. Dan, ini bonus juga. Jadi, udah ada metric-nya. tadi saya udah bikin ya. Ada contoh. Biar nggak nunggu yang itu. Saya bikin ini tadi. Ini hasil kalau udah selesai. Dia akan ngasih URL. Tadi ada yang tanya ya. HTTPS gitu kan. Ini udah dikasih HTTPS-nya. Gratis. Nah, ini agak lambat pertama kali. Kenapa lambat? Karena dia lagi scale to zero. Karena nggak ada yang akses kan. Jadi, 0 gitu. Maka untuk orang pertama yang mengakses, dia butuh dinyalain dulu lah. Paling nggak 1. Agak lambat. Tapi nanti setelah itu nggak akan lambat. Jadi, cuma orang pertama yang ya kebetulan lagi 0 ya. Jadi, butuh nyala 1 dulu. Sambil nunggu, saya punya program buat ngetesting nih. Performance. saya pakai program namanya Vegeta. Vegeta. Vegeta tuh ya lawannya Goku ya. Vegeta tuh kan kekuatannya buat bisa attack kan. Ini juga sama. Ada Vegeta Golang. Ini dibikin pakai Golang. Ini buat load testing. Jadi, buat ngetest apakah server kita kuat apa nggak. Namanya Vegeta. Ini udah saya install. terus di sini saya punya beberapa script. Yang pertama localhost. Jadi ini dia akan mencoba menembak localhost 8080. Komputer saya minta Fibonacci ke-42. Akan di-attack, akan di-hit terus dengan 100 RPS ya. 100 RPS artinya dia akan nge-hit, ngebuka ini 100 kali dalam waktu 1 detik. jadi kayak nge-revest 10 kali dalam 1 detik ya. Terus di-exekusi selama 5 detik. Kemudian akan dapetin report-nya. Coba saya jalankan di sini. Script yang di atas. Nah, kelihatan ya di sini tiba-tiba naik nih. Ada yang ya ada yang attack lah, ada yang visit lah. Nanti tunggu 5 detik. Di situ nanti akan ketemu hasilnya. Di sini kelihatan hasilnya ini, min. Min itu artinya ini urut sesuai dengan di sini. Ini latency. Latency itu berapa detik, berapa lama sampai savernya itu ngasih respons. Jadi yang paling bagus itu 1 detik. Tapi yang maksimum paling lambat itu 6 detik. Yang 99 ini percentile 99 itu 6 detik. Terus hasilnya 200 jadi semuanya sukses. Ada 50 prefix yang semuanya sukses. Jadi ini 100% sukses nggak ada error. VGTA ini berguna buat ini, buat ngetes sepert kita kuat apa nggak. Ini yang di komputer saya. Ini kalau saya naikin rate-nya bukan 1 tapi 100. Ini nggak akan kuat. Nanti pasti akan kelihatan ada yang error. Coba tunggu sebentar ya. Ini lagi jalan nih. Komputer saya lagi di-hit sama VGTA dengan 100 kali request per detik. Agak lambat ya. Dan komputer saya mungkin jadi lambat gitu karena CPU-nya terpakai. sambil menunggu hasilnya. Tadi udah berjalan ya ini. Ini yang dari pakai cloud function sama bisa kita kasih 42 gitu. Ini akan dapat hasilnya. Teman-teman bisa saya coba. Linknya saya copy. Ini yang baru kita bikin. Yang tadi saya bikin. Yang baru kita bikin tapi masih kayaknya masih jalan ya. Nggak. Udah selesai nih. Fibonacci 2 udah jadi. Tapi yaudah pakai yang ini aja sama persis. coba teman-teman buka. Nanti akan kelihatan di sini. Ini dalam satu jam terakhir yang server saya auto-scaling-nya kelihatan. Nih. Milisecond call-nya berapa lama kelihatan. Sebentar ya. Komputer saya jadi lambat. Gara-gara ini jadi lambat. Ini kelihatan nih. Banyak banget yang gagal. Nol. Jadi semuanya semuanya nol bukan 200. Jadi nggak ada yang sukses. Komputer saya simply nggak kuat buat nge-handle 100 rps dalam waktu 5 detik. Dan ya ini kena kena exited ya. Nah yang link yang saya kasih barusan itu saya juga sudah bikin Vegeta attack-nya ya. Jadi ada di sini cloud function. Ini kalau saya tembak ini juga sama akan nge-hit tapi ya cuma cuma 10 rps ya selama 5 detik. Nah ini masih sukses semua. 200. Dan di sini harusnya kelihatan nih naik nih. Dia yang semulanya 0 semulanya mesinnya 0 dinyalain karena ada traffic. Jadi cuma 1. kalau traffic-nya makin banyak nanti naiknya juga makin banyak. Coba saya bikin 100. Tembak lagi. Jadi ada 100 request per detik ya. Ini dia akan naik harusnya. Ini sempat turun karena nggak ada yang akses tadi ya. Tempat mati. Jadi nggak kena billing. Kemudian kalau ada yang akses lagi banyak tiba-tiba naik. Dan saya nggak ngapa-ngapain. Saya nggak perlu tahu bisa tidurnya-nya. Yaudah semuanya diutus sama Google. Google Function. Ini tadi saya udah nyoba ya. Ini kelihatan di sini. Tadi di-hit lumayan tinggi. Dan di sini juga kelihatan server-nya naik jadi 19. 23. Ini Cloud Function. Jadi kita cuma ngopi fungsinya aja. Nah kelemahannya apa? kelemahannya nggak bener-bener. Ya memang simpel. Tapi kita kalau pingin custom jadi lebih susah. Misalnya kita pingin ada HTTP server di situ. Jadi nggak cuma golang. Di depannya ada Nginx atau Furnace atau apapun. Itu nggak bisa. Atau mungkin ingin multiple languages. Nggak cuma golang. Aplikasi real kan gitu ya. Bisa jadi ada golangnya, ada Ruby-nya, ada macam-macamnya. nah ini juga nggak bisa. Ada yang di tengah-tengah namanya Cloud Run. Ini saya agak cepat soalnya waktunya nggak gitu lama. Cloud Run itu kayak tengah-tengah antara ini sama ini. Jadi mirip sama Cloud Function. ini sudah selesai tadi. Oh teman-teman ada yang gagal nih. Yang 200 yang oke ada 386. 429 itu too many requests jadi di-reject sama firewall-nya. Mungkin dikira sebagai bot atau spam gitu ya. Akhirnya di-reject kena segini gitu. Jadi yang sukses 77%. 77%. Ya masih bagus nih. Dan mungkin positif juga karena dia ada tadi ada bot detection. nah untuk Cloud Run bedanya adalah selain code-nya code-nya ini sama persis dengan yang kita jalankan tadi. Kita perlu membuat docker file. Nah docker itu apa? Docker itu kalau mau dijelasin butuh 1 jam. Docker itu ibaratnya kayak peti di di kapal. kalau kita ingin ngirim barang gitu ya ke Amerika atau ke Jepang tentunya barang kita tuh gak cuma ditaruh di atas kapal kan. Akan dibungkus masukin peti baru dimasukin ke kapal. Kenapa penting ada petinya? Karena kalau gak ada dia gak akan bayangkan kapal gitu ya. Semuanya gak ada peti. Terus disini ada TV. Ada komputer. Ukurannya beda-beda. Yang gak akan match. Akan berantakan. gak standar bentuknya. Nah dengan dibikin peti-peti gini apapun yang di dalamnya itu I don't care. Si Docker gak perlu care dengan apa yang ada di dalamnya. Dia cuma peduli sama yaudah udah jadi peti. Udah masuk ke container. Sebutannya itu ya udah di containerize. Udah masuk container. Di dalamnya bisa gulang bisa ruby bisa python macem-macem terserah. Si Docker cuma dapet containernya. karena itu container jadi ibatannya kalau mungkin dulu sering ngalamin gitu. Kita coding pakai Windows. Udah jadi gitu. Kemudian dikasih ke teman kita pakai Linux. Dia komlen. Eh gak bisa jalan. Gak bisa jalan di komputerku. Oh karena kamu belum punya demandasi ini nih. Coba install dulu deh. Ya itu gak gitu fatal karena ke teman. Tapi kalau kita deploy ke server di komputer kita oke-oke aja nih ketika development. tapi ketika di deploy ke server gak jalan. Atau mungkin nanti suatu saat ada visit eh error disini gitu. Loh di komputer saya gak ada errornya gitu ya. Itu karena gak standar. Jadi dengan Docker kita bisa bikin sebuah environment yang standar dimanapun. Saya bikin di komputer saya tinggal masukin Docker di copy ke teman dia asalkan jalanin di Docker pasti akan jalan. Dijamin gak akan jalan. Atau di copy ke server. Di server juga pasti akan jalan. Karena udah masuk ke container. Itu secara singkat ya soal Docker. Salah satu inti dari Docker itu adalah Dockerfile. Di sini kita ngasih spek servernya. Saya ingin server dengan golang. Di dalamnya ada golangnya. Dan saya ingin ini instalasi ya. Instalasi di golang gitu ya. Tapi disini kita bisa ngelakuin macam-macam. Kita ingin install apt.get install apa misalnya. Ingin install engine X itu juga bisa. Atau mau install library apapun itu bisa. Jadi bayangkan kita punya OS. bahkan OSnya juga bisa pilih ya. Ini saya bisa Ubuntu itu bisa. Ubuntu 11. Gak tau Ubuntu berapa sekarang gitu ya. Dengan melakukan ini ibaratnya kayak oke saya sudah punya Ubuntu 11. Walaupun komputer saya Mac gitu. Apapun komen yang ada di sini itu akan jalan di Ubuntu 11. Bukan di Mac. Nah ini ketika di copy ke teman saya dia pakai Windows itu juga komen-komen di sini akan jalan sebagai Ubuntu 11. jadi standar. Nah ini pakai golang. Ya ini untuk install dependency-nya akan dibikin binary-nya. Begitu sudah selesai. Tinggal bikin cloud run-nya. Jadi di sini kita bisa bikin cloud run. Agak sedikit lebih lepot daripada cloud function ya. Tapi masih cukup simple. Ada dua cara. Yang pertama kita kasih image-nya image container-nya. docker image-nya. Atau yang lebih gampang CICD. Jadi ini bisa dihubungkan dengan repository GitHub saya. Ini udah saya connect-in ya ke GitHub. Ini ada loading dikit. Oke. Ini tadi namanya adalah tidak tidak kebanyakan mungkin repository. Di sini tinggal milih sih repository-nya apa. Tidak tidak bisa filter. Golang simple HTTP simple golang hadirequestor. Jadi code yang saya tadi udah saya push ke repository saya di GitHub dengan alamat ini. Terus ini tinggal pilih docker file. Lokasi docker file-nya di mana kebetulan saya masukin ke folder. Jadi ini perlu kasih nama foldernya nama foldernya itu adalah cloud docker file-nya di sini ya. Jadi cloud.run slash docker file. Ini save. Lokasinya di mana? Ya bisa pilih mau di mana. CPU-nya mau berapa? Sama kayak cloud function. Sisanya sama gitu ya. Nah ini ya sama butuh waktu 1-2 menitan buat jalan kita lihat aja yang udah saya coba tadi yang ini ini bukan pake cloud function tapi pake cloud sama ini bisa dipake juga 6 sama dengan 42 sama kayak cloud function dia akan jalanin dulu server-nya kalau gak ada dia akan nyalain kalau gak ada traffic dia akan nge-nolin kalau teman-teman mau nyoba bisa coba di bentar settingnya mana ya bisa coba disitu ini pake cloud run dan sama disini juga keliatan ya ada traffic-nya berapa satu hal yang menarik dari cloud run adalah multiple version jadi disini saya bisa milih revisinya ini tadi tadi satu jam yang lalu saya sempat deploy atau juga saya deploy lagi deh saya ubah dikit code-nya saya ubah dikit code-nya yang ini kasih new gitu ya terus kemudian tinggal git push git add git push nah ketika sudah git push dia si cloud run akan monitor git saya dan dia akan auto deploy jadi dia tau kalau ada yang baru kemudian dia akan bikin baru kemudian akan jadi deploy ya ini butuh waktu lah mungkin gak kita tunggu cuma dia akan ke build sendiri dan akan ke deploy sendiri jadi gampang banget ya deploy-nya kalau tadi ketika pakai VM kalau kita belum set up set up CICD ya masih copy satu-satu code-nya manual kalau ini tinggal git push aja udah dan yang menarik disini kita bisa balik ke versi yang sebelumnya misalnya disini ada bug nih wah bug-nya kayaknya susah benerin ya ya udah kita roll back aja ke versi sebelumnya tinggal pilih ini kemudian disini bisa pilih manage traffic kita mau kasih ke versi yang sebelumnya 100% traffic nah ini akan pindah nih akan balik ke sebelumnya traffic yang di versi baru akan jadi 0 atau ya berubah ya ini 100 ini 0 atau pingin nyoba-nyoba kita belum tahu apakah yang ini sudah aman atau belum kita bisa kasih sedikit traffic aja ke situ kita kasih katakan di yang ini trafficnya 5% dulu deh yang lama 95% jalanin yang nanti akan tergantung hoki-hokian ya ada sebagian orang yang dapat versi baru sebagian dapat versi yang lama bagusnya apa? bagusnya dari situ kita bisa monitor ada ada error gak nih di versi yang baru oh ada error oh kalau ada error yaudah kita balikin lagi trafficnya kiri 0 oh gak ada error yaudah kita naikin pelan-pelan ini ada yang baru ya baru dibikin nih yang 0.7 ini dibikin karena git push tadi ini mungkin ya soal overview serverless sayangnya waktu ini gak gede banyak untuk merangkum disini kalau pakai cloud run cloud function lihat cloud function di sebelah kanan kalian yang paling gampang sebenarnya cloud function tinggal copy paste aja code-nya udah selesai kita gak mikirin apapun cloud run lebih banyak info-nya perlu ngerti docker perlu setup docker-nya cuma bisa lebih powerful jadi saya gak bisa bilang mana yang paling bagus karena masing-masing ada ada kebutuhannya sendiri ya kalau cuma satu orang timnya gak begitu ngerti infrastructure yaudah pakai cloud function aja gampang gitu atau kalau code-nya cukup kompleks yaudah pakai cloud run bisa setup docker-nya bakal dapat benefit ini bisa auto-scaling zero-scaling bisa split traffic juga tadi ya dan oh iya trigger-nya gak harus dari HTTP call bisa jadi kan Google Cloud itu ekosistemnya banyak ya ada ada queue systemnya ada ya macam-macam bisa jadi misalnya ada event masuk ke queue pengen jalanin cloud run bisa juga atau mungkin ketika ada code yang dipush ingin jalankan cloud run itu bisa juga kalau gak ada event apapun yaudah no kita gak bayar apapun compute engine memang lebih involved tapi kita lebih punya flexibility ya kalau mau handle lebih dalam networknya mau dimacam-macamin itu bisa banget gitu ya ya cuma ya report manual scaling gitu split traffic juga bisa sebenarnya tapi harus kita setup sendiri ada yang lain sebenarnya disini masih ada solusi lain misalnya kubel netos itu juga kayak keluar peran cuma mungkin disini ya kita bisa lebih bisa lebih otomatik lah mungkin sampai sini materinya silahkan kalau ada pertanyaan bisa kita bahas mungkin balik ke materi apa baik terima kasih mas Pak Levy wah guys sudah masuk di sesi tanya jawab nih udah masuk ya beberapa pertanyaan di slide mungkin kita akan menjawab beberapa aja yang relate sama materi ini gitu oke mungkin dibantu share sama kasar-kasar atau muti ya supaya bisa sortir untuk pertanyaannya oke ini yang pertama wah banyak animus nih kita pilih yang banyak di lag ya mas Pak Levy ya yang pertama nih cara memperkirakan biaya cloud run sama cloud function itu gimana Mas Pak Levy agak susah ya karena kalau ada auto scaling kan berarti bisa dinamik tuh bisa jadi murah banget bisa jadi mahal tapi kalau mau takut sama ya misalnya takut mahal gitu yaudah tadi max scalingnya di set aja jadi 5 gitu ya pasti gak akan pernah exit 5 jadi bisa dirung maksimumnya ya katakan semuanya 5 terus yaudah tinggal 5 dikali berapa jam berapa hari nyalanya dan masing-masing instance-nya CPU memory-nya berapa cost-nya bakal dapat nilai maksimumnya nilai minimumnya berapa 0 gitu karena bisa ya kalau gak ada traffic ya 0 mungkin itu ya oke semoga bisa membantu ya buat yang bertanya ini terima kasih atas pertanyaannya berikutnya izin bertanya Mas Pak Levy untuk G-Club serverless itu nanti config untuk connect ke BigQuery-nya bagaimana saya belum pernah nyoba ya tapi ya Google Ecosystem kalau mau connect ke each other harusnya tinggal set up service account-nya ya sisanya udah connect ke BigQuery harusnya bisa ya kayaknya gak gak ada alasan kenapa gak bisa connect ke BigQuery dari situ sih use case-nya macam-macam ya itu bisa jadi use case-nya menarik mungkin misalnya buat ya walaupun di Google GCP ada solusi lainnya misalnya gini kita butuh bikin reporting tiap satu jam sekali atau tiap hari kita butuh akses ke database database-nya bisa di BigQuery disummarize kemudian dikirim itu ke email atasan gitu email CEO karena mereka butuh reportingnya itu bisa aja pakai compute engine cuma kan sayang ya karena kan cuma jalan satu satu hari sekali jalannya pun juga mungkin 10 menit kalau pakai compute engine ya itu akan nyala terus compute engine-nya tapi kalau pakai serverless tadi yaudah bisa bikin event yang dia akan ke trigger ya crown job gitu lah cuma sehari sekali dan ketika itu di trigger dia akan jalanin cloud apa cloud run atau cloud function-nya mungkin cloud run ya kalau mau analisa BigQuery gitu dia jalan selama 10 menit misalnya ya biasanya gak lama ya BigQuery ya 1 menit lah misalnya jalan hasil report-nya kirim email kemudian habis itu mati jadi cost-nya bisa sangat-sangat hemat dengan cara ini tapi ya again ada solusi lain di GCP biasanya kalau untuk data pipeline gak pakai gak ya ada solusi yang lebih proper di GCP mungkin itu jawabannya bisa sih konek harusnya oke jawabannya bisa ya terima kasih untuk jawabannya Mas Pahlevi dan kemudian berikutnya kalau butuh aplikasi yang harus on terus bukan aplikasi web lebih baik pakai cloud run atau cloud function ya Mas Pahlevi bukan aplikasi sebenarnya cloud run sama cloud function itu bisa bisa on terus tadi kan minimum replikanya saya set 0 ya makanya bisa mati gitu tapi kalau pengen gak mati yaudah minimum replikanya set aja jadi 1 atau jadi 10 itu gak akan mati jadi akan nyala terus oke ini pertanyaan berikutnya sepertinya tadi udah dijawal sama Mas Pahlevi ya apa namanya pertanyaannya sama kita skip itu berikutnya izin bertanya Mas Pahlevi untuk serverless itu nanti konfigurasi buat database-nya gimana ya kalau pakai compute engine kan bisa di install intense-nya langsung gitu oh biasanya ini kalau nyambung ke materi kubannya juga ada yang namanya statful sama stateless biasanya yang pakai serverless itu entah pakai cloud run cloud function atau gubernator umumnya adalah stateless jadi stateless latinya kalau mati kalau mati terus nyalain lagi ya gak apa-apa gitu kalau database kan enggak ya kalau ada-ada datanya yang dia statful biasanya database itu diluat itu sih jadi opsinya kayaknya agak-agak jarang ya dipakai serverless buat nimpukan database opsinya ya database-nya masih pakai compute engine atau mungkin di Google Netus tapi pakai statful set atau pakai manage database-nya GCP kan punya ya manage database ya cloud yang lain juga punya gitu kan ya jadi dari serverless itu tinggal connect ke external IP atau external DNS buat dapatin datanya oke semoga bisa menjawab ya buat pertanyaannya terus berikutnya untuk mengetahui kita butuh RAM berapa atau spacenya berapa itu gimana Mas Pak indikatornya itu kebutuhannya seperti apa perlu nyoba sih jadi beda aplikasi beda kebutuhan kan ada yang boros RAM ada yang juga ada juga yang boros CPU jadi perlu nyoba mungkin dua hal keadaan normal yaudah jalanin aja dengan traffic yang biasa-biasa aja dilihat CPU-nya berapa RAM-nya berapa tapi misalnya mau ada planning event gede gitu ya itu coba di load test seperti tadi ya pakai Vegeta gitu ya di-hit aja dengan ekspektasi traffic-nya berapa RPS nanti dilihat monitor RAM-nya naiknya berapa kadang ada aplikasi yang RAM-nya tuh nggak naik jadi ya RAM-nya cukup ya naiknya pelan-pelan lah tapi CPU-nya lumayan fluktuatif ada juga yang sebaliknya ada memory leak atau mungkin ya cache-nya nggak cache-nya mungkin di in-memory gitu akibatnya RAM-nya jadi naik-naik gitu ya manjat jadi memang harus dicoba sih kalau di Kubernetes ya kita nggak bahas Kubernetes tapi di Kubernetes ada yang namanya HPA sama VPA HPA tuh kayak kita coba tadi horizontal port auto-scaling jadi bisa banyakin server-nya 1, 2, 3, 100 kalau VPA itu vertical port auto-scaling jadi vertical-nya dia naikin kalau RAM-nya butuh lebih gede nanti dia akan atur RAM-nya naik atau CPU-nya juga bisa tapi umumnya pakai untuk RAM sih VPA itu jadi jawabannya perlu dicoba sih boleh dicoba ya teman-teman buat yang bertanya ini terima kasih atas pertanyaannya dan berikutnya ada dari Anon wah yang pertama untuk akses instans ya ini berarti itu gimana mas dengan user yang berbeda multi SSH tentunya program akan ditaruh di root gitu oke ini nyambung mungkin ya kemudian ketika deploy CISB storage selalu bertambah padahal doker RNI sudah didatangkan kasus size terutama secara signifikan tidak terjadi pertanyaannya oh bagaimana cara mengatasinya mas RNI gak paham pertanyaannya oke ya ya mungkin buat penanya yang atas nama Anon bisa ini ya menjelaskan lebih jelas gitu pertanyaannya itu seperti apa bisa banget ya ikut interaksi di sesi ini apakah ada yang merasa namanya Anon siapa nih kalau misal gak ada di sini mungkin kita skip ya ke pertanyaan berikutnya oke kita skip nih mas Pahlevi nah segita oke ini bisa dijawab ya mas Pahlevi ya segita bisa cek untuk optimasi kode juga ya mas Pahlevi bisa jadi biasanya apa ya tadi ya perlu diteskan kalau trafficnya tinggi aman apa enggak yaudah bisa pakai segita ada yang lain juga ya intinya simulate high traffic nah tapi itu aja gak cukup perlu ada monitoring kayak tadi di cloud around sama cloud function kan ada memory ada monitor memorynya berapa CPGnya berapa ya walaupun itu sebenarnya basic ya tadi kan kelihatan banyak tapi sebenarnya kalau kita bikin sendiri pakai Prometheus Gravana itu kita bisa pasang lebih banyak yang dimonitor nah dari situ bisa kelihatan code kita itu masalahnya dimana apa ada memory leak atau dia selalu dia gak kuat ngehandle RPS yang tinggi gitu mungkin perlu dipasang cache biasanya dicek sih biasanya malah ngeceknya per endpoint jadi tadi kan vegetanya saya cuma nembak ke homepage ya tapi kan kalau API real itu kan bisa multiple endpoint atau multiple path kita bisa nyoba tuh vegeta ke path ini path itu path itu nanti dilihat URL mana yang bermasalah nah dari situ nanti akan bisa yang bottleneck ya nanti akan ketemukan bottlenecknya misalnya untuk create user gak ada masalah nih tapi create user ada masalah masalahnya apa yaudah perlu gali ke codenya nanti mungkin ketahuan oh ternyata ini ketika create user dia ada kirim email dan kirim emailnya sinkronus lambatnya disitu gitu kan jadi yaudah solusinya masukin ke queue macam-macam atau mungkin perlu data lebih banyak somehow ada memori link nih kenapa yaudah pasang profiling tools gitu jadi vegeta ini cuma sebagai step awalnya buat gak simulate nanti untuk cari tahu code mana yang harus di optimalisasi memang harus di cek satu-satu sih baik terima kasih mas Pak Levy untuk jawabannya semoga bisa menjawab ya untuk penanya untuk pertanyaan berikutnya mungkin aku pilih yang paling bawah apa namanya yang sharing issue yang menurut mas Pak Levy sulit banget menjadi server engineer server engineer itu maksudnya infrastruktur ya oh sorry mas Pak Levy ini ada beberapa pertanyaan mumpuk kayaknya oke setelah putih di scroll ke atas lagi oke nah penyak banget ya ini pertanyaannya oke ini aku pilih yang ini ya anonymous terlebih dahulu sebelum yang di apa namanya icon merah itu untuk cloud run itu apakah bisa mengakses repo github yang private mas Pak Levy terus kalau misalnya ada file env apakah di push ke github juga iya ke private bisa jadi yang tadi saya tunjukin itu github private saya tapi memang perlu ya perlu authorization ya jadi perlu connect kan nanti atau di cat dari github ya gini aman dia gak akan buka github kita tanpa password jalan kita dot env jangan di push karena itu secret kan misinya di server plus tadi bisa kita inject env di ui nya bisa kita masukin env nya apa key nya apa value nya apa oke baik berikutnya mungkin agak scroll ke atas dikit putih oke dari ada namanya dari mas mas jika kita menggunakan cloud run untuk customisasi dilakukan lewat docker file saja atau bisa lewat cara lain sebenarnya belum pernah explore dalam banget ya cloud run cuman cuman memang default nya pakai docker file dan dari docker file sebenarnya udah bisa macam-macam misalnya di company saya itu semuanya kubernetes dan ya dokter semua gitu jadi mau misalnya mau bikin golang code yang dia butuh nge-image resize gitu untuk melakukan image resize perlu library x yaudah tinggal di docker file nya kita tambahin aja run apt.get install library x dan cukup sih selamat dari pengalaman pengalaman kita dari docker file oke terima kasih mas Zaki untuk pertanyaannya berikutnya scroll oh gak bawah mungkin buti scroll kebawah oke ini ya ada beberapa pertanyaan oke angka 1 terima kasih atau pertanyaannya ini terpisah-pisah dari sisi fitur default nya dan server mana yang lebih reliable AWS Azure atau Google Mas Palefi pertama belum pernah bandingin 3DG nya jadi untuk melihat pernah nyoba 3DG nya tapi kayak head to head satu-satu bandingin juga belum pernah kalau secara yang mungkin bukan reliable apa enggak ya lebih ke fitur apa yang kalian gunakan karena masing-masing punya fitur ya kayak AWS tuh fiturnya banyak banget tapi tapi ada kayak yang kayak di Google GCP gitu kan ada BigQuery dan itu super handy di tempat lain mungkin belum sesimpel itu di Azure ada AI tooling dan lain-lain jadi masing-masing punya kelebihan sama mungkin ya bandingan sama budget mungkin ya karena billing nya juga beda-beda jadi agak susah jawabnya perlu case by case oke baik-baik oh ternyata ada empat pertanyaan ini dari mas Vincent ya dari mas Vincent Olaf tadi sorry ini belum di jawab jawab semua ya mas Pak Levy ya di chatbox ini belum belum ya oke baik mungkin aku bantu untuk membacakan di chatbox terima kasih mas Vincent ya pertanyaannya di apa namanya slider dan juga chatbox untuk berikutnya nomor dua sebagai server engineer apakah butuh basic cyber security jika ya specific skill yang kita perlukan apa aja oke ini apakah lihat ya mas Pak Levy ya bisa iya bisa enggak jadi bisa ya nilai plus lah kalau bisa itu cuma memang gak semua tim infra punya background kuat di cyber security dan anyway juga kalau di company besar kan bisa bisa ada tim sendiri ya buat cyber security tapi misalnya sebagai infrastructure engineer atau devops punya skill cyber security akan jauh lebih bagus sebenarnya oke kembali ke pertanyaannya mas Vincent maintenance day today yang biasa dilakukan server storage engineer itu biasanya apa aja nih mas Pak Levy storage engineer itu apa ya mungkin dua hal ya kalau maksudnya storage nya adalah monitor storage server karena karena mau pakai apapun juga kita kan perlu mikirin storage nya kan kalau penuh ya nanti bisa mati terutama database kalau biasanya pakai pakai monitoring jadi memang perlu bikin alerting misalnya storage nya udah 90% penuh atau 80% penuh itu akan pasang alert dan akan nge-info in bisa bahkan bisa sampai sampai call gitu yaudah nanti dinaikin tapi ada juga solusi lain misalnya kebutuhan kita buat upload foto ya ada ada video upload foto upload foto upload image upload kita mau bikin instagram kan repot ya misalnya kita harus maintain satu server buat nyimpan storage nya itu nanti scalability nya harus mikirin juga kalau di cloud udah banyak sih solusi kayak gitu elastic storage kayak di AWS ada S3 di GCP juga ada google storage di Azure juga ada itu basically kayak kita punya unlimited storage sih bener-bener unlimited ya kita gak perlu mikirin apapun kecuali billing nya yaudah nanti tinggal panggil API nya akan di stop disitu masalah scaling gitu udah gak perlu kita mikirin lagi baik oke mungkin kita akan menjawab 2-3 pertanyaan dan aku mau lanjut di pertanyaannya mas Vincent di nomor 4 nih mas Palevi boleh sharing gak mas Palevi isu yang menurut mas Palevi sulit banget selama menjadi server engineer tapi mungkin clarify saya bukan server engineer saya belajar backhand terus belajar front end terus masuk ke ya belajar inkla juga lumayan gado-gado di company sebelumnya karena ya company kecil ya jadi bisa megang macam-macam terus ke managerial jadi ya gak full time di server engineer isunya apa kalau dari teman-teman apa ya ya macam-macam sih security terus mungkin scaling gitu ya atau mungkin ya tadi kayak operational box tiba-tiba storage-nya penuh atau mungkin oh mungkin dari engineer butuh database tertentu yang memenuhi kebutuhan mereka maka akan research juga kan misalnya mereka butuh graph database sementara kita strukturnya selama ini pakai mysql ya perlu pelajari perlu gampangnya perlu setup gitu kan kan tinggal cari open source ini tinggal tanda butuh ya tinggal cari open source-nya yaudah setup tapi kan gak sesimpel gitu perlu setup perlu tuning perlu perlu dites juga kuat apa enggak gitu ya perlu mikirin use case-nya atau bahkan mungkin perlu banding-bandingin juga karena biasanya banyak opsi kan mana yang paling bagus mana yang paling cocok gitu ya jadi ada bagian ops-nya operasional works-nya ada bagian security-nya ada bagian research-nya macam-macam sih oke tabel setting juga kadang gitu kan ada atau ini gak tau kenapa gitu jadi harus cari tahu ini pertanyaan mas Faisal menjuruh sekali ini aku skip dulu ya mungkin kembali ke slide 2 ya dari mas Rohmat Rohmat siapa itu thread kalau untuk air flow apakah cocok di serverless mas Pak Levy nah belum nyoba tapi kalau di GCP tadi saya bilang di GCP ada solusi lain buat data namanya apa ya agak lupa ada kok kalau mau bikin pipeline gitu udah ada jadi dan itu kayak serverless juga kalau butuh dia akan akan nyala kayak air flow lah tapi punyanya GCP ya kalau ya kayaknya mending gak setup sendiri sih kalau setup tadi pakai cloud-down atau cloud-function kayaknya agak kurang kalau ngomongin big data ya itu agak kurang umum setahu saya agak kurang umum karena ada solusi lain oke baik mungkin pertanyaan terakhir nih mas Pak Levy apakah boleh di apakah boleh dijawab oke baik mas Pak Levy mohon maaf mungkin ada pertanyaan terakhir nih mas Pak Levy apakah boleh dijawab ini dari mas Faisal di chatbox gitu dia tanya ruang buru pakai server apa gitu boleh dijelasin gak apa namanya harga rentang per bulan main di GCP tadi pakai AWS juga rentang per bulan gak bisa share sih cukup banyak gak boleh ya mas Faisal ya rahasia perusahaan mungkin ini mas apa namanya kenapa pakai GCP kenapa pakai AWS terus yang dipakai itu service apa aja kali ya kita mainly pakai gubernator dan dan kadang-kadang decision itu bisa jadi historical bisa jadi karena ini juga karena peoplenya biasanya familiar dengan apa waktu itu gak tau saya belum masuk waktu itu tapi memang kalau zaman dulu yang paling paling enak gubernatornya manage gubernatornya itu di GCP dulu ya kalau sekarang memang udah lumayan saya pernah dulu set up 5 tahun lalu gitu set up gubernator sendiri di AWS lumayan tapi sekarang udah ada di AWS mungkin itu alasannya alasan lain mungkin BigQuery ya tapi ya sekarang juga sudah ada tempat lain ya mungkin ya jadi memang BigQuery sama Kubernetes yang jadi andalan GCP itu ya jadi ini buat ruang guru ya ya oke mas terima kasih mas thank you mas Faisal oke kalau begitu mas Pak Levy dan teman-teman semua kita udah di akhir saya sini mas Pak Levy jadi kita terima kasih ya buat mas Pak Levy yang sudah melewankan waktu untuk Al-Kabie untuk sharing-sharing di sini mungkin semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua